Intro Selamat datang di channel DLK8000, kembali bersama Surya di sini Oke, kali ini saya sedang berada di dealer Kawasaki, Duta Intika ya, di Jalan Tekumar Barat Jadi, ini dia penampakan real dari ZX25R, model year 2023 Ini saya nggak bisa ngeliatin semua model warnanya, karena kebetulan yang ready stock, cuma yang warna base-nya ini ya, warna hitam ini Oke, kita lihat seperti apa aslinya ya, karena kembali saya sudah sempat buat videonya, tapi itu kan masih berupa gambar Ya, kawan-kawan bisa tonton, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi Nah, ini langsung kita lihat penampakannya seperti apa, tapi sayangnya kunci motor ini nggak ada Jadi, kita cuma bisa lihat, seperti saya bilang tadi, cuma penampakannya aja Let's go Ini dia, ZX25R, MY 2023, model year 2023 Mungkin kawan-kawan berpikir, sekilas lihat, ya sekilas lihat Ya, dari tampak depan, samping kiri, itu masih sama seperti yang model year tahun sebelumnya Nah, ya, cuma itu akan berbeda banget ketika kawan-kawan melihat dari sisi nanti Nah, dari sisi sebelah kanannya ini Ya, dari sisi kanan ini kelihatan banget dia bedanya, kena portnya udah berubah ya Sama sebenarnya di bagian speedometernya, cuma karena tidak ada kuncinya, jadi nggak bisa lah ya Ini, kalian bisa lihatin aja langsung penampakannya Ini sih kayaknya nggak akan jauh berbeda dari ZX25R sebelumnya Ya, ini dari bagian bawah, terus bagian lampunya di sini Ya, RAM R-nya Hop, ya, spion, terus sisi sampingnya Nggak begitu, ya, jika mau ada perubahan saya nggak tahu, tapi yang pasti hampir look like sama seperti yang lama Ini dia, kenal port yang salah satu menjadi pembeda, ya Ini versi yang 4 silinder, seperti ini Nah, kebetulan di sebelah sini ada versi 2 silindernya Ini, tadi saya lihat sekilas, lihat kok mirip, eh ternyata enggak Ya, kalau ini bahannya sini ada aluminiumnya Ya kan, disini warnanya doff, nah kalau di sana kebalikannya Ya, si penahan panasnya yang warna hitam, kenal portnya full aluminium yang di sini Seperti itu Oke, terus Ini masih sama lah semua ya, tampilannya di sini Ini juga bagian belakangnya Sama, terus Tapi yang berbeda juga kalau tidak salah di bagian ini, shock backernya Kalian bisa lihat Kita lihat, coba pembandingnya di sini Ini dia Pembandingnya, beda kan sama ZX25R yang versi sebelumnya Eh, versi sebelumnya, versi ini Apa namanya Yang versi 2 silinder Beda ya Ini Ini dia tampilan kalau dari sisi atasnya Speedometer-nya seperti ini Cuman sayang banget enggak ada kuncinya Jadi enggak bisa melihat seperti apa ya Terus tombol-tombolnya masih sama lah seperti ini Terus shock backernya Terus kuncinya belum ini ya Belum-belum kilas, jadi masih pakai anak kunci Terus di sini semua tombol ada di sini Udah, itu aja yang saya bisa laporkan Secara langsung setelah melihat unit dari ZX25R ini Oke, terima kasih sudah menonton Jangan lupa Ikuti terus Perkembangan otomotif roda 2, roda 4 Di channel ini Dekal 8000 Kita kembali lagi di video yang datang Terima kasih Have a nice day Bye-bye Sub indo by broth3rmax